Hai mati Hai 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 laptopnya laptop mengajarkan ada yang menanyakan disusikan atau cukup mengajarkan hai 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 Terima kasih. 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 membantu. Terima kasih. Jadi ini 8N ditambah 9. Sekarang ini 8N, ini 8N, pembaginya juga 3, cuman yang nambahnya yang 1,7, yang 1,9. Berarti yang pembilangnya, yang dibagi, bilangan yang dibaginya itu lebih besar yang 8N ditambah 9. Kalau begitu, bilangan yang lebih besar dibagi dengan pembagi yang sama, mesti hasilnya nanti akan lebih besar yang bilangan yang lebih besar itu tadi ya, si Y ini. Jadi kita bisa simpulkan apa? X ini pasti lebih kecil dari Y, karena 8N ditambah 7, satu lagi 8N ditambah 9. Nah, ini jawabannya yang udah tahu tuh. X kurang dari Y. Nah, berikutnya nomor 62. 62 itu X-nya sama dengan 1 per 4 pangkat 3. Kalau 1 per 4 di pangkat yang 3, berarti kan 1 dibagi dengan 4 pangkat 3, nilainya 0, sekian ya, kurang dari 1 ya, mesti ya. Terus, yang satu lagi, 3 dipangkatnya 1 per 4. Ini 3, basisnya aja udah 3, bilangan dipangkatkan, meski ini lebih besar, meskipun misalkan ini jadinya akar 3, akar pangkat 4 dari 3 gitu ya, ini tapi pasti akan lebih besar dari 1. Berarti, ini kurang dari 1 X, si Y juga kurang dari 1, eh, kurang dari 1, lebih dari 1, berarti X ini mesti kurang dari Y. Nah, jawabannya hampir sama yang tadi, tapi di bagian C. Oke, sekarang yang ini, 63. Kita coba dulu, ini ya. 63 ini, kita punya 4 dikurangi X, dibagi dengan 2 ditambah X, sama dengan X. Tapi ditanya nilai ini, kita coba aja dari yang diketahui dulu, coba kali silang, berarti ini nanti kita dapat, sama dengan, ini X kali 2 ditambah X, berarti di sini, 4 dikurangi X, nggak dilihat isinya, apa, indikator hitungnya, masih di setengahnya, atau udah di 0. Ini berarti 2 X ditambah, X kuadrat. Nah, ini, ada X kuadrat, 3 X kurang 2, oke. Berarti 3 X itu, dari sini ya kayaknya. Kita coba ya. Ini berarti X kuadrat, di 2 X, ini negatif X, kita pindahkan ke sebelah sini, jadi 3 X kan. Kita butuh di sini, negatif 2, yang bareng-bareng dengan X kuadrat, dengan 3 X. Berarti kita coba pindahkan, negatif 2 ke sini, di sini berarti tadinya 4, tinggal 2. Ya nggak? Berarti kita punya, X kuadrat ditambah 3 X, kurangi 2 itu adalah, di 2. Berikutnya. FX sama dengan, X dikurangi A, X kurangi B. ABX adalah bilangan real, dan A kurang dari B. Pernyataan berikut yang benar. AB sama dengan 0. ABX bilangan real. A kurang dari B. Terus, FX sama dengan 0. Jika AB sama dengan, jika, oh iya, jika A kali B sama dengan 0, berarti kan ada yang salah satu yang 0 ya, maka FX sama dengan 0. Nggak ya? Kan kalau misal kita punya FX-nya, sama dengan X kurangi A, terus kali X kurangi B, ini FX itu akan sama dengan, X kuadrat, dikurangi apa? AX, terus kurangi dengan BX, terus ditambah dengan AB gitu ya. AX, terus kurangi BX, terus ini, A kali B-nya jajinya, ini negatif, ini negatif, ini positif. Ini kita bisa tulis, X kuadrat, dikurangi A plus B, X ditambah AB. Nah, ini FX yang kita punya. Kalau AB-nya 0, FX-nya nggak jadi 0. Gitu. Kenapa? Kalau AB-nya 0, ya ini masih ada X kuadrat. Gitu. Sama, misalkan kalau AB-nya 0, kan bisa saja A-nya yang 0, atau B-nya yang 0, ini tetap ada AX atau BX, tertentu dari AB-nya A, atau B-nya yang 0. Terus, nomor A, berarti tidak mungkin ya. Yang B, jika X-nya kurang dari A, A-nya kurang dari B ya, maka FX kurang dari 0. jika X-nya kurang dari A, ini berarti kurang dari A, ini kalau kuadrat masih positif, ini kurang dari A, FX-nya belum tentu kurang dari 0 juga kan. Gitu. karena si A-nya kan belum tentu dia negatif. Gitu. Bisa saja A-nya positif, X-nya berarti bilangan positif yang kurang dari A, bisa juga dia positif. Terus, kalau X-nya antara A dan B, maka FX-nya itu lebih besar 0. Kalau, apa tadi? Kalau X-nya kurang dari AB, FX-nya mesti lebih besar dari F. Kalau X-nya antara A dan B, kayak gini, berarti ya, ini A, ini B. Kalau misal lebih dari 0, positif semuanya. Kalau ini kan di sini, kalau sama dengan A, dia pasti 0. Ini sama dengan 0. Terus, si X-nya kalau ada di sini, ini, misalkan ini, Maka FX-nya lebih besar dari 0. ini X kurangi A, ini nih, kata kuncinya ada di sini, A kurangi A kurang B. A kurang dari B, ini ada di sebelah sini, berarti sebelah kiri, betul ya. kalau X-nya kurangi A, berarti kan X ini lebih besar dari A. Karena X-nya lebih besar dari A, berarti ini positif. tapi ketika X-nya kurang dari B, berarti kan si B-nya lebih besar dari X ya. ini kan X kurang dari B, berarti ini yang negatif. Ketika ini dikalikan, positif kali negatif, berarti nilai FX ini mesti jadi negatif. Kalau ini dikalikan, berarti FX-nya negatif. Negatif itu berarti dia kurang dari 0. Berarti yang B. Terus, nomor 65 sekarang. berapa nilai X agar pernyataan bernilai salah? Jika ini sama dengan 0, berarti kalau ini sama dengan 0, X-nya berapa aja ya? Kita faktorkan X, terus di sini X, ini dikalikan menjadi negatif 3, di jumlah menjadi negatif 2. Berapa tuh? 1 dengan 3 ya? Negatif berarti, positif 1, ini negatif 3. 1 kali negatif 3, negatif 3, kalau kita jumlah 1 ditambah negatif 3, kan negatif 2. Berarti yang satu X-nya adalah negatif 1, yang satu lagi X-nya adalah ini supaya bisa bernilai salah, kan jika maka itu P maka Q, dia bernilai salah, kalau ini benar ini salah ya, kalau yang lainnya dia bernilai benar ya, ini di pelajaran logika ya, pelajaran logika, jadi ambil X-nya yang, kalau ininya benar, maka nilai ini harus salah, kita lihat, kalau negatif 1, ini faktor dari X dikurangi, kalau misalnya kita punya X kuadrat dikurangi X, kurangi 5, faktornya berapa sih? X, X, ini 1, ini 4 ya, eh kok 4, 5, eh bukan, 1 kali 5, oh ini susah untuk di faktor, nggak usah, kita ini aja, kalau kalau 3 masuk ke sini, berarti kan 9, X kuadrat kurangi X kurang 5, kalau misalnya X-nya masuk 3 ke situ, ini 9 kurangi 3, 9 kurangi 3 itu kan sama aja dengan 6, kurang 5, oh ini udah jadi salah ketika kita ambil 3, berarti dia bernilai salah, ini tadi udah benar, ketika kita ambil X sama dengan 3, dia 0, tapi kalau kita ambil X sama dengan 3, terus kita masukkan ke pernyataan ini, pernyataan ini jadi salah, sehingga, dia akan salah, kalau si X ini kita ambil 3, oke, terus, rata-rata sekelompok bilangan adalah 40, ada bilangan yang sebenarnya 60, tetapi terbaca 30, setelah dihitung kembali, ternyata yang benar adalah rata-ratanya 41, banyaknya bilangan dalam kelompok tersebut adalah, ini apa, statistika ya, statistika tentang rata-rata, jadi, tadinya rata-ratanya berapa? 40, tadinya rata-ratanya 40, 40 itu, ini sigma X ya, sigma X dibagi dengan N, sigma X, ada bilangan yang sebenarnya 60, kadang-kadang sigma X, X apa ya, XI aja, tapi kita tambah 60, nah, yang kedua, rata-ratanya jadi 41, ketika, si sigma X ini, ini udah dibetulkan, yang 60 itu, jadi 30, gitu, ini, per N juga, berarti, ini kita punya persamaan, 40 N, sama dengan, sigma XI ditambah 60, yang ini, 41 N, sama dengan, sigma XI ditambah 30, ini sebetulnya, soal yang lalu juga kita pernah bahas, soal yang begini ya, jadi memang, soal-soal UTBK itu, pengulangan semuanya, mustahkan, if, soal-soal teman, teman-kan, mm hmm Oke, jadi kita kurangi aja ya. Berarti M itu sama dengan. Oh, kebalik itu soalnya ya. Ada bilangan yang sebenarnya 60, tetapi terbaca 30. Oh, yang 40 itu hilangannya. Ini 30. Jadi dia harusnya 60, tapi terbaca 30. Tapi setelah dihitung ulang, jadinya 60. Oke, makanya menurutnya jadi meninggiatif di sini. Eh, kok 60. Ini 30. Ini 60. Ini 41 teragi 40, N 60, ini 30. Berarti banyaknya. Apa, bilangan yang kita punya adalah semuanya, banyaknya data adalah 30. 30 ya. Kan rata-rata itu banyaknya jumlah data, jumlah data semuanya. Tapi yang tadi, karena ada kesalahan di sini, 30 dengan 60, jumlah data yang tidak ada masalah. Terus dengan yang ada masalahnya 30, itu lagi jumlah data yang tidak ada masalah. Tapi kan jumlahnya harusnya sama. Tetapi yang membedakan ini, apa namanya, ada kesalahan penulisan atau keterbacaan data tadi. Oke, kita lanjut. Fungsi F dan G dikatakan saling simetris. Apabila grafik F dapat diperoleh dengan mencermankan grafik G terhadap sumbu X. Semua pasangan berikut saling simetris. Kecuali. Kecuali yang mana tuh? Pencerminan ya. Kalau pencerminan terhadap sumbu X itu berarti kan negatifnya ya. Kita punya FX. Terus kita cerminkan terhadap sumbu X. Ini refleksi sumbu X ya. Kalau nggak salah. Oh, mirror. M. Pencerminan ke M. Kalau R itu rotasi. Mirror terhadap sumbu X. Jadi negatif. FX. Kita cek. Ini. Tadinya positif. Harusnya jadi negatif kesini. Pencerminannya. Tapi dia salah. Tidak negatif. Tetap positif. Berarti dia salah ini. Tuh. Kita lihat. Yang ini kan tuh. Yang C. Tadinya dia negatif. Kesini jadi positif. Tadinya dia positif. Kesini jadi negatif. Jadi kalau pencerminan itu terhadap sumbu X. Si FX-nya hasil cermin itu. Bayangannya itu adalah negatif dari FX-nya. Kemudian. Ini ada peluang. Ada peluang. Banyaknya cara untuk menempatkan tiga anak perempuan dan dua anak laki-laki. Duduk melingkar. Tanpa membedakan setiap anak. Ini berarti permutasi siklik ya. Permutasinya siklik. Kita punya N-nya itu. Tiga anak perempuan dengan dua anak laki-laki tanpa membedakan. Berarti total aja ya. Kalau misalkan membedakan setiap anaknya. Ini. Tiga dengan dua. Permutasi siklik itu. N-1 faktorial ya. Berarti ini. Tiga dengan dua jadi lima. Lima kurangi satu. Empat. Empat faktorial. Empat kali tiga. Kali dua. Kali satu. Dua puluh. Empat. Cara. Terus. Nomor enam sembilan. Limit. Satu per N. Ini di. Apa. Diuraikan dulu ya. Satu per N. Kurangi satu per N. Cos N-nya. Jadi. Ini limit. N mendapati 0. Kita coba. Samakan penyebutnya. Penyebutnya apa tuh. Biar. N aja ya. N kali cos N. Penyebutnya adalah. N kali cos N. N kali cos N. N kali cos N. Bagi N. Cos N. Cos N. Kali satu cos N. Itu. Satu. 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 Oke. Sekarang kita punya. Cos N-1. Per. Cos N. N cos N. Nah. Kalau gini kan kita. Bisa. Mudah. Limit. N mendekati 0. Berarti. Ini jadi. Cos N. Per N. Ini. Satu. Per. Cos. Eh. Kok jadi gitu. Itu sih. Enggak. Cos N. Sorry. Ini balik lagi. Cos N. Dikurangi. Satu. Itu. Kan sama aja. Dengan. Biar jadi. Itu sini. Cos gitu ya. Kita coba. Apa. Cos N. Minus. Satu. Kalau ini. Kita. Buatkan. Cos. 2. X. Meskipun. Cos 2. X. Cos. Cos. Sin. Cos. Quadrat. X. Kurang. Dengan. Sin. Quadrat. X. Cos. Ini. Cos. Quadrat. Itu kan. Semain. Dengan. 1. Min. Sin. Quadrat. X. 1. Min. Sin. Quadrat. X. Kurang. Sin. Quadrat. X. Jadi. 1. Min. 2. Sin. Quadrat. X. Itu. Kalau. Cos. 2. X. Kalau. Cos. N. Berarti. Dia. Medanya. 1. Dikurangi. 2. Sin. Quadrat. Setengah. N. Gitu. Nah. Ini. Satunya kan. Jadi. Hilang ya. Kalau. Misal. Kita. Ubah. Ini. Jadi. Cos. N. 1. Cos. N. Min. 1. Sama dengan. N. Gitu. Sin. Quadrat. Setengah. N. Per. N. Cos. N. Ini. Berarti. Limit. N. Mendekati 0. Yang. Satu. Negatif 2. Sin. Setengah. N. Per N. Yang satu lagi. Sin. Setengah. N. Per. Cos. N. Ini. Berarti. Berarti. Akan. Kalau ini kan jelas jadi negatif 2 kali limit ini tuh. Limit yang sebelah sini jadi negatif 2. Kali setengah ya. Terus kalau limit ini. Sin setengah kali 0. 0 kan 0. Cos 0 1. Ini. 0 kan. Berarti. Kalau 0. Berarti ini tinggal dikali 0. Sagi ya. Ini akan sama dengan. 0. Yang disini. Ini kenapa gak langsung. Kalau langsung. Misal ini. Ini jadinya 0 per 0. Gak terdefinisi. Jadi kita uraikan dulu. Meskipun pada akhirnya. Maksudnya. Kalau nggak upah. Terus. Kita lihat lagi. Nomor berikutnya. X kuadrat dikurangi 8 X ditambah 2 A. Bapak daerah mau ikut sini. Iya. Biar kamu pinter matematikanya. Apa itu? Apa itu? ini aljabar persamaan kuadrat namun X kuadrat beri 8 S sama dua amun ini dua akar yang berlainan dan positif dua akar berlainan dan dia positif jadi akarnya kalau berlainan nggak kembar gitu ya kalau akarnya enggak kembar artinya nanti determinannya lebih dari apa Sipi itu mau ikutan tuh ada di daerah ikutan aduh waaah 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 wuaa waaah wm waaah waa Hai itu kita lihat ya ah dua akar berlainan itu artinya ketiga kita punya F1 Kali X2 Itu X atau X2 nya tidak sama Dan dia harus positif Berarti kalau misalkan Kita kalikan Ya hasilnya mesti lebih besar dari 0 Nah Berikutnya X1 kali X2 itu kan sama dengan apa X1 kali X2 itu kan C per A ya Ini berarti 2A ya C nya kan 2A A nya 1 2A nya harus lebih dari 0 Berarti A nya harus lebih dari 0 1A nya harus lebih dari 0 Pilihan kita berarti Ini Atau yang A Ini tidak mungkin A nya lebih besar dari 8 Oh mungkin Ya mungkin tidak Kita lihat sekarang 2 akar yang berlainan Berarti kan kita kalau misalkan Mau mencari X2 Itu negatif B Plus minus Apa itu determinan tuh Eh determinan diskriminan tuh B kuadrat Dikurangi 4 AC Bagi dengan 2A Nah Si pembeda X1 X2 itu ini nilai ininya Berarti nilai ininya Ada di rak Ada di rak Abis dicuci Nilai ini Nilai akarnya itu gak boleh 0 Biar dia beda akarnya Berarti si B kuadrat dikurangi 4AC Si B nya itu Diskriminan ya Makanya dibilang diskriminan Karena dia yang membedakan 2 akar tersebut B kuadratnya berapa Negatif 8 dikuadratkan Itu 64 B kuadratnya ini ya Koestinya dari X Dikurangi dengan 4 kali 1 Kali C nya 2A Berarti ini harus lebih besar Dari 0 Gak boleh sama dengan 0 Apalagi negatif Gak bisa Gak ada akarnya nanti Berarti Ini 64 Dikurangi 8A Itu harus lebih besar Dari 0 Jadi kalau misalkan Kita selesaikan 8A nya itu Mesti Oh kok lebih besar Kurang dari ya Karena 8A nya Pindah ruang 8A nya itu Kurang dari 64 Berarti A nya itu Harus kurang dari The 8 A nya kurang dari 8 Dan harus lebih besar Dari 0 Yang C Oke Kita sampai nomor Berapa ya 72 72 73 aja ya Ini 3 nomor lagi Kita lihat Yang 71 Jika fungsi Y sama dengan X 3 Ditambah 3 Ditambah 3 Didefinisikan Pada Maka nilai terbesar Dia adalah Boleh pakai Calcuator Berarti kita harus Ngitung Kalau boleh pakai Calcuator Pakai Gegebra Aja Ini Kalau Apa Nyari nilai terbesar Nilai maksimum itu Cari turunannya Ada titik beloknya Ada titik beloknya Nilai terbesar Nilai optimum itu Nilai terbesar Ada titik beloknya Berarti titik belok itu Kita cari Gradien Di titik beloknya itu Jadi Nilai X Pada saat Turunannya Sama dengan 0 Berapa Itu yang akan Jadi titik beloknya Nilai optimum Atau nilai Minimum Atau nilai Maksimum Atau nilai Minimum Nah sekarang Kita punya Y Ininya Y Apa Turunannya Itu Adalah 2X Kuatat Dikurangi Dengan 3 Ini Sama dengan 0 Berarti Kok 2X ya Salah Ini 3X Ada itu Markabak asing Masih ada gak Markabak 3X Kuatat Ini 7 Kurangi 3 Berarti Kita Sama dengan 0 Jadi X Kuatat Kurangi 1 Sama dengan 0 3 X Kuatat Kurangi 1 X Minus 1 X Plus 1 Sama dengan 0 Berarti Disini X Bisa 1 Atau X Bisa Negatif 1 2 Titik Belok Ada Disitu Sekarang kita Lihat Nilai Terbesar Siapa Kalau Misal X Sama dengan 1 Y Berarti 1 3 Kurangi 3 1 Ditambah 3 Y Ini 1 3 Kurangi 3 0 Yang Ini 6 Kurangi Negatif 1 5 Berarti Nilai Terusnya Ini Ada Di 5 berikutnya apabila kita punya Y sama dengan ini, maka D, Y, D, X, A masih ingat kalau misalur langkatan ini kan konstanta ya si A nya berarti jadi pangkatnya jadi turun 3 per 2 coba ini kan turunannya D, Y, D, X ini 3 per 2 terus koefisien X nya itu negatif terus pangkat di X nya itu adalah 2 per 3 terus yang ini A pangkat 2 per 3 dikurangi dengan X pangkat 2 per 3 kurangi 1 ada tip 1 per 3 ya ini dulu aja ini tetap di sini ini tetap di sini nanti kita kalikan 2 per 3 yang ini pangkatnya berarti 3 per 2 kurangi 1 berarti 1 per 2 ya terus dikali dengan X karena kan 2 per 3 karena kan 2 per 3 nya udah pindah ke sini negatif 2 per 3 negatif 1 nya udah pindah ke sini di sini X nya berarti pangkat tadi pangkat 1 per 3 tapi negatif karena 2 per 3 kurangi 1 kalau misal kita buatkan kayak di soal ini negatif akar A 2 per 3 kurangi X 2 per 3 kali dengan 1 per X ini 3 terus kalau misal kita sederhanakan ini yang A 2 per 3 itu kan berarti A pangkat 2 itu ya oh ini A pangkat 2 per 3 dengan kita coba keluarkan si X nya kita kita nulisnya biar api dulu ini berarti saya tulisnya begini 2 aja 1 per 3 ya X pangkat 1 per 3 sekarang ini negatif kalau misal X pangkat 2 per 3 nya kita taruh di depan berarti ini 2 per 3 yang bawah X pangkat 2 per 3 dikurangi 1 ya nah ini kan bisa kita tulis X pangkat menjadi 1 per 3 2 per 3 ini akar 2 kan ini akar 2 artinya yang ini dipangkatkan setengah ini juga dipangkatkan setengah setengah dikali 2 per 3 itu jadinya 1 per 3 jadi ini sama aja dengan negatif akar A pangkat 2 per 3 per X pangkat 2 per 3 dikurangi 1 yang ini jadinya X pangkat 1 per 3 dikali dengan X pangkat negatif 1 per 3 kalau ini kita jumlahkan jadi pangkat 0 kalau pangkat 0 sama dengan 1 berarti kalau gitu yaudah sama dengan ini ada gak negatif A pangkat 2 per 3 X pangkat oh ini 2 per 3 2 per 3 nya coba disatukan berarti ini negatif akar A per X pangkat 2 per 3 kurang 1 2 per 3 kurang 1 berarti 2 per 3 itu akar 3 pangkat 2 ya 2 per 3 1 3 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 11 11 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 16 19 19 20 ini 2 per 3 ini sebetulnya bisa 2 per 3 juga tapi harusnya sih ini tapi ini ada akar lagi depannya dan ini ini akar-akar ya ini jawabannya sampai sini oke ini mah bonus kayaknya buat kalian kalau utandekan terus ada soal yang tadi udah biarin aja dijawab juga jadi kalah sudah kalah ngeklik jadi seperti ini terima kasih terima kasih oke satu lagi ya ini yang nomor 33 kita lanjutkan lagi di depan ada cos ngex ini terus ditanya g apa tuh turunannya cos x ngex 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 ingat-ngat lagi tuh ya turunan cos mesin turunan sin sini si selamat menikmati di aksen X itu kalau ada U per V di aksen itu U aksen V U V aksen V kuadrat U aksen V U V aksen V kuadrat sekarang U nya cos X sin X V nya cos X tambah sin X U aksen nya turunan cos min sin turunan sin cos V aksen nya ini turunan cos min sin turunan sin cos berarti nanti V X nya yang aksen atau turunannya cos X ini ini bukti aksen U aksen V min sin kalau misal kita tulis begini bisa kan ya sin X tambah cos X kali dengan cos X dikurangi dengan sin X dikurangi dengan U U nya F ini dikambah ya U nya itu cos X kurangi sin X cos X kali dengan V aksen cos X cos X cos X itu kan negatif sin X ditambah cos X kita tulisnya cos X ini sin X aja langsung ya ini dibagi dengan kawadrat dari cos X disambah dengan sin X kawadrat kita lihat nih ini jadi cos X disambah sin X kawadrat kan ini ini dengan ini sama ini dengan ini jadinya yang arti ini bisa kita tulis CX itu saya pindah CX itu akan sama dengan ini negatif cos X ditambah sin X kawadrat dikurangi dengan cos X kurangi sin x kuadrat nah ini dibagi dengan cos x ditambah sin x kuadrat ini berarti kan jadinya negatif 1 dikurangi dengan cos x kurangi sin x kuadrat per cos x ditambah sin x kuadrat ini kan sama-sama kuadrat ya berarti negatif 1 negatif kita buatkan kuadratnya di luar di dalamnya berarti ini cos x kurangi sin x ini cos x ditambah sin x ini sama aja dengan g yang tadi nah g ini berarti kita punya g aksen x itu negatif 1 dikurangi dengan g x tapi dikuadratkan gitu ya salah jadi jawabannya yang negatif 1 dikurangi ini 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 ya negatif 1 negatif 1 oh tadi ini kalah ada di 1 dikurangi x kuadrat jawabannya yang mana ini oke hari ini sampai disini dulu ya kita ketemu lagi yang ke depan musik matematika dasar mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya dan mudah-mudahan yang buat semua UTBK diberikan apa ya kekuatan buat terus dilatih sampai dengan UTBK itu ada dan bisa meraih kita ciptanya masing-masing terima kasih selamat malam Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati